Selamat pagi, saudara-saudara. Salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan bukan sebagai pengalaman rohani dan di dalamnya kita bertumbuh. Karena itu, saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berpahami. Salam, senang sekali kita dapat bertemu dalam renungan harian HKBP Resort Setia Mekar. Dan mengawali renungan kita, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh jemaat kita. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari yang indah ini, yang diambil dari 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13, beginilah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Shalom, Amang Enang. Terima kasih firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Amang Sintua PH Simban Juntak. Saya ada satu pertanyaan buat Amang, Pendeta M Pasaribu. Bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi pencobaan dan pergumulan hidup kita, Amang? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Amang. Ya, demikianlah firman Tuhan dan pertanyaan yang disampaikan oleh jemaat kita yang begitu semangat, antusias untuk merespon firman Tuhan di renungan kita pada hari ini. Memang benar firman Tuhan mengantarkan kita pada suatu ambisi hidup yang lebih baik ke depan. Nah, pesimis itu hendaknya dijauhkan dalam kehidupan kita. Tapi optimis itu yang penting kita pegang dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena pencobaan, pergumulan, kesulitan, kesengsaraan. Pasti datang sini berganti dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Semuanya sini berganti. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Ya, biasa. Hal ini disampaikan kepada umat Tuhan di dalam Korintus untuk mengingatkan pencobaan yang terjadi bagi bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah melewati laut yang besar meninggalkan Mesir. Mereka di padang gurun seakan-akan mereka hidup dalam pencobaan. Di padang gurun yang panas. Tapi luar biasa. Tuhan memberikan mereka tiang awan. Sehingga mereka memperoleh keteduhan. Ketika mereka seakan-akan menerima pencobaan di malam hari. Begitu gelap, begitu dingin. Luar biasa. Tuhan memberikan mereka tiang api. Ketika mereka berjalan di padang gurun. Yang begitu banyak pasir yang memanaskan alas kaki mereka. Tapi nyatanya Tuhan memberikan keawetan di sepatu mereka. Sehingga tidak perlu ganti sepatu di tengah-tengah panasnya. Ya, padang pasir tersebut. Artinya apa? Artinya melalui bangsa Israel ini. Kita belajar. Dan Israel menjadi contoh bahwa. Kalaupun mengalami pergumulan. Ada jalan keluar. Bantuan dan pertolongan daripada Allah yang adil. Dia akan memberikan itu kepada setiap kita. Apa pergumulan kita? Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apakah pergumulan kita? Kita rasa paling berat di dunia ini. Daripada orang-orang yang di dunia. Saya yakin kita merasakan itu sangat berat. Namun, walaupun berat. Yakinlah ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Itu pasti. Oleh karena itu, mari tetap optimis dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa Tuhan, berikanlah aku umur panjang. Ketika Tuhan mengabulkan. Kenapa kita menolak umur panjang itu ketika kita mengalami kelemahan tubuh? Bayangkan umur panjang. Umur 70 tahun. Kita tidak mau adanya kesulitan dalam tubuh. Kelemahan tubuh. Padahal sudah tua. Sehingga Tuhan tidak usahlah sembuhkanlah, pulihkan. Padahal di Alkitab sudah dikatakan dalam Masmur. Bahwa umur manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesengsaraan dan penderitaan. Itulah yang dialami orang yang berumur panjang. Ketika kita berdoa itu, terimalah. Kalaupun ada rematik, terimalah. Syukurilah. Walaupun ada pegal-pegal dalam tubuh, terimalah. Karena itu adalah kebanggaan bagi setiap orang yang berumur panjang. Nah begitu. Demikian juga kalau kita merasakan penderitaan di masa tua. Di mana kita ditinggalkan sendiri. Anak-anak kita semuanya sudah menikah dan mandiri. Dan punya rumah sendiri. Bekerja di luar sana. Sehingga kita sendiri. Itu hasil doa kita. Tuhan berkatilah anak-anakku. Diberikan jodoh bagi mereka. Sehingga mereka bisa menikah. Setelah menikah. Kenapa tidak terima kalau anak-anak kita meninggalkan kita. Karena mereka bekerja di luar kota, di luar negeri. Maupun mereka berada di daerah yang lain. Maka itu setiap yang kita jalani. Walaupun kita anggap sebagai penderitaan. Walaupun yang kita anggap sebagai pergumulan dan pencobaan. Coba kita jalani dan syukuri. Yakinlah kita akan menang. Jangan bersungut-sungut. Jangan mencobai Tuhan. Ada satu ilustrasi bagi kita. Menutup renungan kita pada saat ini. Ada seekor kerang di laut. Di mana kerang ini, usia muda, anak kerang. Dia berkata kepada ibunya. Mama, sakit sekali badanku ini. Seperti ada debu di dalamnya. Setiap aku bergerak, aduh sakit. Tidak apa-apa lah anak. Ditahan-tahan saja dulu. Kemudian datang debu makin banyak. Menggumpal makin besar seperti pasir. Dia bergerak, aduh sakit sekali, Mak. Tidak apa-apa, tahan saja. Mama sudah biasa juga mengalami itu. Semakin besar dia, kemudian semakin besar juga batunya. Yang terjadi apa? Ternyata ketika dia menerima keadaan sengsara, kesulitan, sakit yang dialami. Ternyata yang terjadi adalah di wasa kerang itu, batu itu menghasilkan mutiara. Bahkan mutiara itu berguna bagi manusia. Dan bukan hanya itu, dirinya bisa dikonsumsi, dimanfaatkan bagi banyak orang. Artinya keberadaannya sungguh bermanfaat. Luar biasa dalam kehidupan kita pun demikian. Meskipun sengsara, kiranya sengsara membawa nikmat. Sehingga di hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, menjadi berkat bagi dunia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita syukuri, mari kita alami itu dengan kekuatan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.